Misalnya di NTT, ada kadin NTT, tanam sorghum. Artinya, saya mengajak Bapak-Ibu sekalian, misalnya di NTT, ada kadin NTT, tanam sorghum. Peluangnya apa? Ada krisis pangan, berarti peluangnya ya ada di pangan. Kalau jualan pangan itu paling cepat sekarang ini. NTT itu adalah tempatnya sorghum, sangat subur sekali dan visible. Coba dicoba saja lah, enggak usah ribuan hektare, coba dulu 10 hektare, benar enggak sih? Ini Presiden ngomong ini benar enggak? O, hitung, kalkulasi, masuk, tanam sebanyak-banyaknya. Itu nanti dipakai untuk campuran gantung. Saya melihat kemarin di Baingapu, di NTT, yang air tidak ada di sana, tanahnya marginal, tetapi yang namanya sorghum tumbuh sangat subur. Dan lahan kalau mau cari berapa ribu hektare pun, ratusan ribu hektare pun di NTT itu banyak.